Pendekar-pendekar dataran tinggi jilid 1. Provinsi Cenghai, Kokoh Nor, adalah sebuah provinsi yang terletak agak kesebelah barat dari Tiongkok Daratan. Provinsi ini boleh dikata dikelilingi oleh daerah gulun pasir, seperti daerah-daerah Mongolia, Tibet dan sebagainya, sehingga tak heran bila suhu di situ mendekati suhu di gulun pasir, kering dan panas. Kala itu tahun Kengliak yang ke-11. Di kaki gunung Petuan Heklasan, yang terletak di Provinsi Kokoh Nor, tampak dua orang yang sedang menunggang kuda. Yang seorang memakai jubah merah, yang lazim dipakai oleh pendekar. Di kepalanya juga memakai topi yang berwarna merah. Badannya tinggi besar, bila dipandang dengan saksama, tahulah kita, bahwa dia adalah seorang lama dari golongan merah yang berkedudukan di Tibet. Sedangkan yang seorang lagi memakai pakaian hijau. Kerlingan matanya sangat tajam, perawakan sedang dan tampaknya amat cantik. Dia adalah seorang wanita hon, umurnya lebih kurang 7-18 tahun, bila dibandingkan dengan kawan seperjalanannya, dia lebih muda kira-kira 20 tahun, pada saat itu hawa amat panasnya, sehingga menyebabkan kedua orang itu jadi mandi keringat. Lama baju merah itu ternyata sangat pandai dalam hal menunggang kuda. Tetapi bila dibandingkan dengan si nona muda yang manis itu, masih kalah jauh. Si nona ternyata adalah seorang yang senang bersendagurau, sedangkan lama itu mengikutinya dari belakang dengan wajah yang berseri-seri. Setelah berjalan sesaat lagi, tiba-tiba di kejauhan ada yang menjual tiam kuah, dengan riangnya nona itu lalu berkata, Supek, tiam kuah itu sangat harum baunya, setelah berkata demikian, nona itu sudah lantas memajukan kudanya ke arah itu dengan cepat sekali, menyebabkan si lama jadi tertinggal jauh di belakangnya. Tiam kuah adalah semacam semangka, tetapi bentuknya jauh lebih kecil, rasanya manis dan banyak airnya. Afong, mengapa engkau meninggalkan aku teriak lama itu dalam bahasa Tionghoa yang agak kaku? Sedangkan nona yang dipanggil Afong itu sudah lantas menjawab, Supek, cepat kemari. Mari kita mengadu kecepatan, siapa yang terlambat, dia tidak dapat tiam kuah, setelah berkata demikian, kudanya dikasih maju lebih cepat lagi, sehingga membuat si lama jadi keripotan sendiri. Jarak antara tukang tiam kuah dengan mereka masih berada 5 sampai 60 meter jauhnya. Sedangkan si lama telah tertinggal 2 sampai 30 meter dari si gadis. Akhirnya lama itu jadi habis sabar, dia lantas lompat dari atas kuda, dengan membentangkan ilmu mengentengi tubuh tingkat tinggi, yaitu ilmu petokan san atau delapan langkah mengejar tonggret, bagaikan terbang dia mengejar Afong. Sedangkan kuda tunggangannya mengikuti dari belakang. Sesaat kemudian, lama itu telah berada di muka Afong, kemudian ia menarik les kuda yang ditunggangi si nona. Kuda itu sangat dengar kata, dengan mendadak ia hentikan larinya. Pada saat itu mereka hampir sampai di tempat penjual tiam kuah. Bagaimana? Masih belum tundukkah engkau akan kelihayan? Supekmu tanya di lama dengan romen puas. Supek, sepasang kakimu memang sangat lihai, tetapi itu bukan berarti kemenangan untukmu. Demikian kata Afong. Apa katamu? Engkau hendak mempermainkan aku tanya. Lama itu dengan romen heran. Oh sekali-kali tidak, tadi bukankah sedang mengadu kuda betul? Kita toh bukan sedang mengadu lari, betul tidak-tidak salah. Nah itulah, coba kau lihat kudamu, dia sedang kencing di jalan, bukankah lebih lambat dari kuda aku? Ang iya lama menjadi masgul ketika mendengar perkataan itu, setelah berpikir sejenak, tiba-tiba sambil tertawa dia berkata, Sekali lagi engkau menganggap aku sebagai bahan lelucon. Hai nona kecil, kau kira aku tidak berani memberitahukan perbuatanmu kepada ayahmu. Akanku suruh ayahmu menghajar engkau, supaya lain kali engkau tidak berani lagi untuk mempermainkan aku. Supek, engkau sudah kalah masih hendak memukul orang, mana ada peraturan demikian. Sudahlah kita tidak usah membicarakan soal itu, kini aku hendak membeli tiam kuah kata Oh Feng dengan nakalnya sambil lompat turun dari kudanya. Si penjual tiam kuah itu melihat kedua orang ini, yang satunya adalah seorang lama dan seorangnya lagi adalah seorang nona cantik. Bila dikatakan sebagai ayah dan anak tidak miripnya dan kalau dikatakan sebagai kekasih pun idem, maka cepat-cepat si penjual tiam kuah menawarkan dagangannya. Kowonio, nona, tiam kuah ku ini sangat manis dan wangi sekali, katanya. Baru didatangi dari Hamid. Aku jual harga pasti 2,7 cil sebuah, katanya menyatakan bahwa ia adalah berasal dari kuansi. Engkau sungguh pendusta, dari sini pergi ke Hamid, paling sedikit memakan waktu 8-10 hari, apalagi di waktu panas begini, aku tanggung sebelum tiam kuah itu tiba di sini, sudah pada busuk semua kata Ang Elama dengan memperdengarkan tertawa besarnya. Bila engkau berdusta, setelah makan kami tidak akan membayarnya. Malah aku akan menuntutmu kemudian diserahkan kepada yang berwajib, jangan engkau semilarang membohongi tamu asing kata Afong tidak mau ketinggalan. Si penjual tiam kuah itu menjawab dengan tenangnya, yang berwajib. An belum pernah mendengar perkataan itu. Baiklah, An tidak akan menjual barang ini kepada kalian. Juga setelah kamu mengetahui barang ini bukan tiam kuah yang wangi serta manis rasanya, untuk apa membelinya. Jangan memakai yang berwajib untuk mengagetkan orang. Bila engkau tidak mau menjualnya, aku malah sebaliknya semakin kepingin untuk membelinya kata Afong. Kalau demikian halnya, silahkan kau menyerahkan uang terlebih dahulu. Sabar, habis makan baru kami bayar. Dan bila barang palsu, kami tidak akan membayarnya. Penjual tiam kuah itu jadi berteriak, tidak bisa, uang dulu baru barang. Ini adalah peraturanku. Betulkah? Kalau peraturanku ialah barang dulu baru kemudian dibayar. Kalau demikian aku tidak akan menjual barangku ini kepadamu. Malah aku sebaliknya, ingin sekali membelinya. Setelah berkata demikian, Afong menggunakan gerakan Yaho Chaiko atau orang hutan memetik buah, mengambil sebuah tiam kuah yang kemudian terus dicobai. Tiba-tiba saja ia memuntahkannya lagi sambil berkata. Tiam kuah mentah dijual, mana asam, mana pahit, nah engkau sekarang hendak terbuat apa terhadapku tanda seru. Si penjual tiam kuah begitu melihat kelakuan si nona itu, ia menjadi gusar sekali. An berjualan di sini hampir 10 tahun belum pernah bersuah dengan pembeli semacam ini. Baiklah, kini silahkan engkau menyerahkan uang 100 cil untuk mengganti kerugian itu, engkau sudah memakan barangnya, sekarang keluarkan uangnya. An iya lama melihat mereka ribut, baru saja hendak memisahkan. Sekonyong-konyong dia melihat si tukang tiam kuah hendak memeras si nona maka dia lalu membentak, tiam kuah mentahmu mana berharga 100 cil perak. Engkau tidak bedanya dengan seorang pemeras. Si penjual tiam kuah tidak mengatakan suatu apa lagi, lantas mengangkat sebuah cutiau, pikulan buluh, dengan menggunakan tipu topek hoasan atau memela gunung hoa dengan tangan tunggal, diarahkan ke kepala lama baju merah. Dengan membalikan tubuhnya si lama mengegoskan serangan itu. Sedang Afong lantas berkata, supek orang ini serahkan saja kepadaku. Ternyata Afong telah setengah bahkan lebih mengikuti supeknya, di sepanjang jalan ia hanya berjumpa dengan gunung, sungai, lembah ngarai, pelaga dan binatang buas DLL. Di jalan jurusan Cenghai jarang sekali bertemu dengan orang yang berlalu lintas di situ. Afong adalah seorang yang nakal, cerdik dan suka meribut. Kali ini ia jadi gatal tangannya. Maka ia lalu membentak. Kawan, kita sebagai seorang yang berkelana di dalam kalangan sungai Telaga, tentunya mengenal Budi, sedangkan di bawah golok tidak akan kau jumpai keadaan serupa itu bukan? Chai He He, membahasakan diri, Shio, bernama Tunggal Fong. Ayahku adalah seorang tokoh dari Kong Tong Pei yang bernama Owilun dan bergelar Giyok Yain. Sedangkan Tai Su ini adalah Tian Go Sian Su, gelarannya adalah Xiao Bian Hut, nama asalnya adalah Lalia Tau. Beliau adalah seorang lama yang menjadi Chiang Bun dari si Cong Kun Lun Tian Oung Pei. Berkawan baik dengan ayahku, aku mengikutinya untuk belajar seperangkap Tian Oung Kiam Hoat, tetapi beliau tidak mau kupanggil Su Hu, maka terpaksa aku memanggilnya Su Pei, tetapi sebenarnya ia adalah guruku. Hai kawan, sekarang silahkan engkau memberitahu namamu. Tian Go Sian Su Lalia Tau melihat kenakalan Oung Fong, di samping mendongkol juga ia merasa lucu. Sedangkan si penjual Tiam Kua itu ketika mendengar nama Giyok Yain dan Xiao Bian Hut berdua, hatinya jadi berderbar, tetapi ia tidak mau memperlihatkan kelemahannya di depan lawan, maka dia lantas membentak, An tidak akan merubah si atau nama, An adalah salah satu dari kuansi Liok Pou. Hai anak kecil, kau rupanya mengerti juga peraturan dari kalangan sungai Telaga. Baik kita mengikuti peraturan itu saja. Nah silahkan mulai, An sama dengan membahasakan diri sendiri, sebutan aku dari penduduk Tiongkok bagian utara. Gelaranmu sangat enak didengar, aku tidak akan melukaimu, aku akan memakai ini untuk mengiringimu. Setelah berkata temikian dia lalu membuka angkin putihnya, lalu disabetkan ke arah Yam Kipou. Sedangkan Yam Kipou juga tidak mau kalah, ia lantas memutarkan cu Tiaunya dengan menggunakan gerakan hoat incian jit atau menyingkap mega memandang matahari, disodokkan ke arah bahu kanan Oung Fong. Mendapat serangan ini, Oung Fong tetap tenang sehulu angkin yang lebarnya 3-4 kaki, kini digulung menjadi sebuah pian, cambuk, panjang, dimainkan cepat sekali. Kemudian dia diarahkan ke Cu Tiaunya Yam Kipou untuk dilibat dengan menggunakan gaya koaibong pansian atau ular sawah bergulingan. Melihat ini, Yam Kipou jadi tertawa dingin dengan sekonyong-konyong yang gerakannya jadi berubah, pikulannya disodokan ke muka, serangan ini sangat hebat. Ternyata ia menggunakan tipu pedang yang bernama Tia Chie Tujut atau pedati yang menonjol, tetapi kini dia menggunakan pikulan sebagai gantinya pedang. Sedangkan angkin Oung Fong tidak keburu ditarik kembali, maka dia mengerahkan tenaga tangan kanannya, guna menyambuti serangan lawan. Maka terjadilah suatu bentrokan yang amat membisinkan telinga. Tangan yang kipou jadi pedas dan nyeri, badannya jadi oleng. Setelah sesaat lamanya kemudian badannya baru bisa berdiri tetap lagi. Sedangkan Oung Fong jatuh 5-6 tindak jauhnya. Tetapi dengan cepat ia bangun pula, kemudian memainkan angkinnya dengan cepat sekali, yang tampak hanya sebuah sinar putih yang melindungi tubuhnya. Dasar anak kecil yang suka mencari story. Masih berani lagi memandang rendah lawan dan sedikit pun tidak mempunyai kesabaran. Bila ia tidak memandang rendah pada lawan, siang-siang ia sudah dapat mengalahkan lawannya dengan menggunakan imbiang pian kata Laliato dalam hatinya. Ternyata imbiang pian adalah ilmu cambuk yang paling diandalkan dari partai Tianou, semuanya dibagi dalam 160 gerakan, satu sama lain mempunyai hubungan yang erat sekali. Bisa dilemaskan dan juga bisa pula dipergunakan sebagai cambuk dan kalau dilempangkan, dikakukan, dapat diganti sebagai gantinya golok, pedang dan pentungan. Yang paling istimewa ialah jika satu waktu lupa membawa cambuk, dapat memakai barang apa saja yang sifatnya lemas untuk menggantikan cambuk. Pada mulanya Yam Kipo tidak memandang sebelah metuk kepada O Fong, ia mengira dengan sekali pukul saja, lawannya sudah dapat dijatuhkan. Tidak sangka Nona itu bukan saja tidak menderita luka, malah sebaliknya menyerang dengan dasyatnya, makin lama makin hebat. Karenanya, ia jadi tidak bisa menayalayalan lagi. Dengan mengandalkan pengalamannya selama 20 tahun, dia baru bisa bertahan sampai saat itu. Sedangkan O Fong yang walaupun ilmu silatnya lebih tinggi setingkat dari lawannya, tetapi ia masih kurang pengalaman, walau ia lincah dalam melakukan penyerangan, tapi ia tidak bisa merobohkan lawannya seketika. O Fong menjadi gelisah sendiri, karena bila untuk pertama kali bertempur dengan orang lain telah dikalahkan lawan, sungguh memalukan. Mungkin nanti supeknya akan mentertawakannya. Maka kemudian ia memperhebat serangannya, membuat Yang Ki Pou jadi repot untuk menghindari dan menangkis serangan tersebut. Dengan demikian pula, 10 jurus lagi telah dilewatkan. Pada saat itu, O Fong telah habis menjalankan ilmu inbiang piannya. Bila menurut aturan, ia harus melompat keluar dari kalangan, baru kemudian memulai lagi menjalankan ilmu itu dari mula. Tetapi bila seorang yang memainkannya telah mencapai tingkat sempurna, ia boleh tidak usah melompat keluar dari kalangan. Namun harus menggunakan tangan kiri memegang cambuk dengan menggunakan posisi Coan Hoa atau menembusi bunga, Bian Hoa atau menghindari bunga, memaksa lawan untuk tidak mendahului melakukan penyerangan. Sedangkan orang itu lalu menggunakan kembali gerakan pertama dari imbiang pian yang bernama liucian heesan atau air terjun mengalir ke bawah gunung. Tetapi kepandayan O Fong belum sampai tingkat demikian, maka ia lantas mundur, sedangkan bagian dada dan bagian punggungnya jadi lowong. Dengan menggunakan kesempatan ini, dengan beruntun yang Kipo menyerang dengan menggunakan tipu Tokpek Hoa San atau membelah gunung Hoa dengan tangan tunggal, Uliong Katong atau ular naga keluar dari goa dan Hoa Chau Sin Choa atau menyingkap rumput mencari ular, diarahkan ke bagian kepala, dada dan punggung O Fong, serangan ini amat dasyat serta cepat sekali. Serangan ini membuat O Fong jadi sangat terperanjat, untuk mengubah gerakan sudah tidak mungkin, maka terpaksa ia harus melompat ke belakang. Sedangkan Yang Kipo dengan tertawa dingin berkata, Hai anak kecil, engkau mau kemana setelah itu dengan pikulannya ia menghantam O Fong. Engkau kira aku takut kepada mu tanda seru kata O Fong sambil membalikan badannya. Kali ini ia tidak menggunakan angkin, ikat pinggang, lagi tetapi ia menggunakan pedang sambil mementangkan ilmu Tian O Kiam Hoat. Demikianlah mereka jadi bertempur dengan serunya. Dengan menggunakan tipu pehlohengkeng atau halimun putih melintang sungai, Yang Kipo memajukan pikulannya pula. Tetapi dengan mudah dapat diegoskan oleh O Fong. Bila yang satu menyerang, yang satunya lagi menghindari. Sepuluh jurus lagi telah dilewatkan. Tiba-tiba O Fong berpikir, senjata lawan ini adalah sebuah pikulan buluh, bila ditabas dengan pedang, pasti akan terpotong setelah berpikir demikian. Permainan pedangnya diperhebat, setindak demi setindak ia mendekati lawan guna menabas pikulan lawan. Yang Kipo juga bukan anak kemarin, ia lantas menginsyafi itu. Ia menunggu ketika O Fong menabas kepadanya, di bagian dadanya O Fong jadi lowong. Maka dengan cepat yang Kipo menggunakan gerakan Chow Tiong Kiong atau berjalan di istana tengah ia menyodokkan pikulannya itu ke arah dada lawan. Siapa tahu gerakan O Fong ternyata sangat lincah, dengan mudahnya ia dapat menghindari serangan itu. Masih saja mereka bertempur, belum tahu siapa yang lebih kosan dan siapa yang lebih lemah. Masing-masing mengarahkan serangan ke tempat kelemahan lawannya. Tiba-tiba O Fong membentak, kena bertepatan dengan itu, tiba-tiba terdengar beradunya senjata dan munkratnya lelatu api keempat penjuru. O Fong merasakan telapak tangannya sangat sakit dan nyeri sekali, sukar untuk ditahan, hampir saja pedangnya itu terlepas dari tangannya. Pada saat itu Yang Kipo telah menyerang pula dengan menggunakan posisi eseng chaito atau bintang berpindah kedudukan serangannya ini menggunakan tenaga sepenuhnya dan sangat ganas. Tetapi serangan tersebut dapat dihindari oleh O Fong, sehingga pikula itu melesak dalam dahan pohon. Sebelum Yang Kipo berhasil mencabut pikulannya, tiba-tiba dari atas. Sebelum Yang Kipo berhasil mencabut pikulannya, tiba-tiba dari atas pohon melesat sebuah bayangan dan jatuhnya persis di atas pikulan itu. Pohon melesat sebuah bayangan dengan kaki yang ditangkapkan. Jatuhnya persis di atas pikulan itu. Dan sebuah sinar pedang menyambar ke arah tenggorokan Yang Kipo, orang itu ternyata adalah O Fong. Yang Kipo jadi berteriak, kemudian dengan menggunakan gaya membalikan bawang, ia melompat ke belakang, gerakannya itu sangat cepat. Tetapi gerakan lawannya terlebih cepat lagi. Maka ujung pedang tetap dekat pada tenggorokannya. Yang Kipo dengan mengandalkan pikulannya itu telah berhasil mengalahkan beberapa tokoh Kang O. Siapa sangka kini ia jatuh di tangan seorang nona, yang belum ternama. Wajahnya menjadi merah, kemudian dengan suara tajam ia berkata, cepat bunuh aku, cepat. Eh, kau hendak mati, malah aku sebaliknya, aku mengingini engkau tetap hidup, kata O Fong dengan tertawa. Engkau kira dengan menggunakan akal bulus bisa mengalahkan aku, itu tak terhitung gagah. Engkau kira dengan menggunakan tenagamu yang besar itu dapat menghina aku? Jangan mimpi kawan balik E.J. O Fong. Setelah mengejek demikian ia berpaling kepada Laliato dan berkata lagi, supek, katanya, orang ini aku serahkan kepadamu untuk diberi pengajaran, supaya lebih tahu adat. Yang Kipo mana bisa menerima hinaan semacam ini, hatinya jadi marah. Hampir saja ia jatuh pingsan, tenggorokannya dimajukan ke ujung pedang si nona. Di sebelah sana Laliato tiba-tiba berkata, baik, aku datang. Setelah berkata demikian ia mengayunkan tangan kirinya, tiga buah liancu melayang dengan cepatnya, berbareng dengan itu, terdengarlah suara bentrokan. Dan pedang O Fong itu pun jatuh ke sebelah samping, kejadian ini tentu saja membuat O Fong bersama dengan Yang Kipo menjadi terperanjat. Pada saat itu Laliato telah tiba di hadapan mereka. Dengan rupa yang ringan ia lalu mendorong Yang Kipo, hingga yang disebut belakangan jadi mundur beberapa tindak. Saudara Yang Kipo, kami dengan kau tidak mempunyai dendam apapun, untuk apa kau harus berbuat nekat? kata Laliato sambil tertawa. Sutik Liaku ini memang adalah anak yang nakal, harap Engkasu dimemaafkannya. Wajah Yang Kipo jadi makin merah, dengan tiada mengatakan suatu apa, ia lantas mengeloyor pergi, sampaipun. Barang dagangannya ia tinggalkan begitu saja, sesaat kemudian lenyap dari pandangan mata. O Fong lalu memonyongkan mulutnya, ia juga tidak mengatakan suatu apa. Sesudah menyarungkan pedangnya, ia lantas naik ke atas kuda. Kemudian dengan gemas ia memecut kudanya, sehingga membuat kuda itu lari ke depan dengan cepatnya. Kini tinggallah Laliato seorang, setelah berdiam sesaat, cepat-cepat ia naik ke atas kuda untuk mengejar O Fong. Ia memang telah mengetahui ada O Fong, maka lantas ia berteriak A Fong, berhenti dulu. Aku akan menceritakan Engkas sebuah kisah si Chong. Betul saja, O Fong jadi menahan kudanya, sambil berpaling ia berkata, siapa yang kesudian mendengar ceritamu. Bukankah yang akan kau ceritakan ialah bagaimana membantu lawan dan menghina orang sendiri tanda seru. Engkau jangan salah mengerti, kita tidak boleh menghina kepada Kuansi Liu An. Siapa enam jago dari Kuansi itu? Biar sebentar sambil berjalan aku akan menceritakan hal ihwal Kuansi Liu An itu kepadamu. Begitulah sambil berjalan lali atau menceritakan tentang diri ke enam jago dari Kuansi itu. Ternyata orang yang disebut enam jago dari Kuansi, terdiri dari enam saudara. Yang tertua ialah Yang Ki Yong bergelar Li Teng Giamelo O atau Giamelo Oong yang berkepala botak. Ini disebabkan kepalanya yang botak. Yang kedua bernama Yang Ki Hong, disebabkan mukanya yang hitam itu bagaikan pantat kuali, ia jadi diberi gelaran Hek Siesin atau Dewa Muka Hitam. Lo Sem atau Yang ketiga ialah Yang Ki Hong, kelakuannya sangat kasar, di samping itu ia bersenjatakan sebuah tongcui, gelarannya Ho Li Tai Chong atau Kutu Besar di dalam api. Keempat adalah Yang Ki Lin, di antara enam jago, hanya ia seorang yang pernah bersekolah, genggamannya adalah sepasang pedang panjang, ia bergelar Siang Kiam Siu Chai atau seorang pelajar yang menggenggam sepasang pedang, sedangkan Sin Cie Pei Chu Yang Ki Pou adalah yang kelima. Dan Yang Bung Su ialah Yang Ki Kou, ia sangat mahir dalam ilmu mengentengi tubuh, menggunakan kongca, bergelar Cui Hang Ma atau Kuda Mengejar Angin. Keenam bersaudara ini masing-masing mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri, mereka telah lama malang melintang di Kuansi, merampok dan menyolong itulah pekerjaan mereka sehari-hari. Sehingga membuat pembesar setempat jadi sangat gelusar akan kelakuka mereka, tetapi para pembesar setempat kebanyakan nafsu untuk naik pangkat besar, tetapi kemampuan kurang, bahkan boleh dikatakan sama sekali tidak becus. Demikianlah Lali Ato memberi penjelasan kepada Ong Fong. Sedangkan Ong Fong tidak meributkan pula. Hari telah senja, matahari hampir tenggelam, ditaksir mereka telah mendekati si Leng. Di sepanjang jalan mereka telah menikmati matahari terbenam di dataran tinggi, di sepanjang jalan mereka juga membicarakan soal-soal yang menyangkut dengan keadaan di kalangan Kang Ong. Sekonyong-konyong dari jauh terlihat tiga orang penunggang kuda yang sedang lari mendatangi. Orang-orang yang terdapat di atasnya terjata mempunjai suatu kepandayan menunggang kuda yang amat bagus. Sesaat kemudian, mereka telah melewati Ong Fong berdua. Di antaranya terdapat seorang berpakaian seorang saudagar kaya, tampaknya mereka hendak memburu sesuatu. Kejadian ini membuat Ong Fong menjadi kaget, Ia lalu menanya kepada Laliatou dengan suara perlahan, mereka bertiga untuk apa keluar kota di Kalasenja? Aku rasa mereka pasti adalah orang-orang dari kalangan Kang Ong, Supek, kau kenal kepada mereka tanda seru. Laliatou hanya menggoyang-goyangkan kepalanya tanpa berkata suatu apa. Ia bagaikan sedang memikirkan sesuatu apa. Melihat ini, Ong Fong tidak menanyakan apa-apa lagi. Mereka terus memajukan kudanya ke muka, kini jarak kesileng makin dekat, lebih kurang hanya tinggal 10 li saja, 1 li sama dengan 576 meter. Tiba-tiba dari kejauhan tampak abu menjulang tinggi, dibarengi dengan terdengar derapan kuda. Ketika mereka berpaling tampak oleh mereka, tiga penunggang sedang mendatangi. Dengan roman heran Ong Fong lalu bertanua, Supek, kau lihat, mereka balik lagi. Lebih baik kita menghadang di tengah jalan. Datang lagi gilanya kata Laliatou dalam hati. Sedangkan di mulutnya ia berkata, walaupun teknik ketiga penunggang kuda ini bagus, tetapi tidak seindah yang terdahulu. Apa lain lagi titik? Rupanya ketiga penunggang kuda itu belum begitu ahli, badan mereka masih suka oleng. Dua ekor jalan di muka, sedangkan yang seekor lagi mengikuti dari belakang. Ketika Ong Fong hendak menyingkir ke samping, sudah tidak keburu. Kedua penunggang itu lalu mengapitnya, kemudian meninggalkannya. Sedangkan kuda Ong Fong yang karena kaget, ia lantas mengangkat kaki depannya, baiknya Ong Fong sangat pandai dalam hal menunggang kuda, bila tidak ia pasti akan jatuh terjungkal. Sedangkan kuda putih yang ditunggang oleh Laliatou lantas saja menjadi binal yang kemudian hendak mengejar kepada ketiga kuda yang berada di depan. Baiknya Laliatou cepat-cepat menahannya, bila tidak entahlah. Ketiga orang yang berada di muka itu, salah seorang di antaranya memakai sebuah baju yang berwarna hijau, sedangkan yang keduanya memakai pakaian merah muda atau tepatnya dadu. Mereka semua pada berpaling ke belakang, ketika mengetahui bahwa tidak terjadi suatu apa, mereka lantas memajukan kudanya ke muka dengan cepatnya. Ong Fong lalu menghampir supeknya. Ketiga orang ini sungguh tidak tahu aturan katanya. Engkau tahu siapa mereka? Tanya Laliatou. Dalam keadaan yang samar-smar ini, aku tidak dapat mengenalinya. Salah satu di antaranya adalah Changbakan apa? Changbakan. Coba kau perhatikan, bukankah di punggungnya terdapat sebuah taikimkan, koma taikimkan sama dengan adalah sebuah senjata yang ujungnya berbentuk bulan sabit. Katalah Laliatou. Di Sikong hanya ia seorang yang menggunakan senjata itu. Taulah aku, apa sebabnya yang dua itu memakai jubah merah. Mereka mungkin sedang menghadapi suatu persoalan yang pelik. Afong, aku harap engkau jangan banyak omong. Pemimpin besar kita dari agama merah, tidak mungkin bisa berhadapan dengan orang-orang dari kalangan rimba persilatan. Mungkin kini agama merah sedang berurusan dengan agama kuning. Setelah berkata demikian Laliatou meneruskannya, kami dari agama merah telah sering menerima penghinaan dari si Bang Satsyang. Cieh. Bila Changbakan karena soal ini datang kemari, malam ini aku harus menemuinya. Ketika pada malam harinya mereka tiba di kota Ong Tiong, ternyata kota itu telah bermandikan lampu. Mereka lalu mencari hotel. Setelah makan malam Laliatou lantas bertanya kepada pemilik hotel perihal ketiga orang Ang Ia Lama itu apakah mereka menginap di situ? Pemilik hotel sambil menggeleng-gelengkan kepalanya berkata, tidak, hotel ini semuanya berjumlah 10 kamar lebih, di loteng kedua tinggal seorang tambatkan kuda, ia adalah orang Islam, di kamar nomor dua ditempati oleh seorang pendekta kelana dari Mongolia. Kamar nomor tiga telah ditempati oleh seorang nona, sedangkan kamar nomor empat, lima, enam, telah disewa oleh saudagar-saudagar, mereka semuanya berjumlah 7 sampai 8 orang, semuanya saudagar-garam. Yang ku tanyakan kepadamu adalah ketiga Ang Ia Lama, engkau jangan ngelantur dalam memberikan keterangan potong Laliatou. Di hotel kami tidak ada orang yang kau maksudkan di tempat ini ada berapa hotel. Di tempat kecil ini, hanya terdapat sebuah rumah penginapan, yaitu di sini. Terima kasih akan kesediaan memberikan keterangan ini. Malam itu, Laliatou lalu mengitari kota Ong Tiong itu, tetapi hasilnya nihil. Sedangkan Ong Fong lantas menghiburnya, Sudahlah supek, mungkin tadi engkau salah lihat? Mungkin matamu sudah lamur. Tidak mungkin, Tai Kim Ken itu adalah suatu tanda dari Kou Chu. Tidak mungkin salah, Kou Chu sama dengan pemimpin dalam suatu agama. Kalau demikian halnya, baik besok kita mencari di kota Si Leng. Pasti kita dapat menemui beliau sedang di dalam hatinya. Ia berkata, Lebih baik tidak berjumpa, bila tidak tiada orang akan menemani aku untuk bermain. Kou Chu demikian tergesa-gesa, mungkin ada satu urusan yang akan diberesi. Cuma entah persoalan apa yang dihadapinya kata Laliatou lagi. Melihat ini, Ong Fong menghibur pula. Pada keesokan harinya, setelah sarapan pagi, mereka mendengar si pemilik Lashman sedang mengumman, pendeta Kelana itu dasar sialan, sudah tiga hari berdiam di sini, tidak mau membayar sewa kamar. Diusir tidak mau pergi, sedangkan makannya mau yang enak saja. Pemilik hotel itu ketika melihat ada O dan Laman datangi, ia lantas menghentikan ocewannya. Oleh O Fong dan Laliatou lantas tampak ada seorang paderi gemuk, potongan badannya hampir tidak berbeda dengan Laliatou. Pakainya sangat indah, ditaksir ia bukan berasal dari seorang paderi Kelana yang miskin. Saat itu si paderi sedang duduk di atas kursi, dengan tiada henti-hentinya menteriaki jongos, supaya menyediakan arak dan daging. Sedangkan si pemilik hotel berdiri dari kejauhan. Dengan senyum tawar ia memberi penjelasan. Taisu harus mengetahui, bahwa hotel kami berkapital kecil, tolong Taisu. Paderi gemuk itu lantas membentak. Dasar tidak tahu aturan. Bila tidak ada urusan yang terlebih penting, akan kumusnahkan hotel ini. Sedangkan si pemilik hotel tidak menghiraukan perkataan si paderi, ia terus berkata, Bila tuan pergi sekarang, aku hanya dapat menyesali diriku, lain tidak. Bila engkau berdiam di sini. Si paderi jadi berjingkrak bahna gusarnya, kemudian membentak lagi. Aku lagi menunggu beberapa orang kawan, begitu mereka tiba, hutangku pasti akan aku lunasi. Cepat kau ambilkan sebotol arak, bila tidak akan kupukul kau. Si pemilik hotel jadi menangis dengan sedihnya di atas lantai. Xiao Bianhut adalah seorang pengasih, setelah melihat kejadian itu, ia lantas maju ke muka. Aku kira waktu keluar rumah Taisu tentu lupa membawa uang, katanya kebetulan aku ada uang lebih, silahkan Taisu memakainya. Setelah itu, ia lalu mengeluarkan selempeng uang perak, baru kemudian ia berkata kepada si pemilik hotel, saudara, katanya sekarang sudah dibayar engkau hendak apa lagi? Si paderi gemuk eh telah memperhatikan lali atau sebentar sambil merangkap tangan ia berkata Taisu terima kasih. Katanya kemudian, aku bukan omong kosong, baru uang 10 atau 20 ribu tel perak tidak kupandang sebelah mata, cuma aku tidak perlu membicarakan itu. Uang yang kau pinjamkan kepadaku, satu atau dua bulan lagi akan ku ganti dengan satu olipat dari jumlah yang sekarang. Numpang tanya gelaran Taisu dan engkau hendak pergi kemana? Soal uang adalah urusan kecil. Pintu O bergelar Tian Go, berasal dari partai Tian O yang berkedudukan di Tibet. Mendapat keterangan ini, paderi gemuk jadi terpeianjat. Engkau adalah pemimpin dari partai Tian O, Tian Go Taisu. Maafkan aku yang banyak mulut, Taisu datang kemari untuk apa? Pintu O sedang menemani nona ini untuk pergi ke Peking, guna bermain di sana. Benarkah perkataan Taisu itu? Aku sebagai seorang yang taat pada agama, untuk apa membohongimu? Rupanya paderi gemuk itu belum puas dengan jawaban yang diberikan oleh lali atau, Ia lantas menanya lagi, Benarkah hengkau Xiaobianhut? Dan benarkah hengkau hendak pergi ke Peking, Xiaobianhut sama dengan Buddha yang selalu berseri. Betul. Bisakah aku mengetahui siapa gelaran Taisu? Balik tanya lali atau, Bila engkau hendak pergi ke Peking, untuk apa menanyakan gelaranku? Uangmu juga aku tidak mau lagi, aku hendak meminta petunjukmu dalam beberapa jurus. Setelah berkata demikian, lempengan emas yang berada di atas meja ditancapkan ke dalam meja. Meja itu terbuat dari kayu pek yang bersifat keras. Kali ini paderi gemuk mengeluarkan wekangnya untuk mencoba tenaga dan kepandayan lali atau, Owefong kebetulan sudah hendak menghantam si paderi gemuk yang tiada tahu aturan itu, tetapi ketika ia mengetahui bahwa si pendeta mempunyai suatu kepandayan batin, Lui E. Kang, yang telah mencapai tingkat tinggi, ia jadi mundur sendirinya. Sedangkan lali atau sambil tertawa besar berkata, Kepandayan Taisu sungguh tinggi, tak dapat aku menandingimu. Hai pemilik hotel, selempeng perak ini, adalah untuk sewa kamar dan makan kami selama diam di sini, ambillah. Setelah berkata demikian, ia lalu menepok meja, lempengan perak yang sudah melesak ke dalam meja itu, aneh, lempengan perak itu keluar pula dan malah terlontar dan jatuhnya persis di atas meja kasir. Si pemilik hotel menjadi girang sekali. Setelah itu lali atau lalu melambaikan tangannya kepada Owefong sambil berkata, Mari kita meneruskan perjalanan kita. Owefong lantas mengiakan. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanannya ke sileng. Supek, kenapa tidak kau pukul saja pada riang tiada tahu aturan itu? Biar ia tahu rasa tanya Owefong di tengah jalan. Nona, kau selamanya mau mencari setoris saja. Bila kita turuti kemauannya hati kita, dalam setahun tak habisnya kita mesti bertempur. Kini kita akan sedang bertamasha, urusan kecil tidak usah kita besarkan. Aku agak curiga kepada padri gemuk itu. Mengapa ia begitu teliti menanyai keadaan kita? Sudahlah, kita tidak usah pusinkan urusan itu lagi. Pada tengah harinya, mereka telah tiba di sileng. Walaupun mereka telah mencari sampai 3-4 jam lamanya, mereka tidak juga dapat mencari jejak changbakan. Maka terpaksa mereka meninggalkan sileng untuk melanjutkan perjalanan mereka pula. Di sepanjang jalan Owefong selalu bertanya ini dan itu. Saat itu hawa sangat panas, kedua orang itu setelah melakukan perjalanan setengah hari lamanya, orang berikut kudanya sudah payah bermandikan keringat. Maka mereka lantas meneduh di bawah sebuah pohon besar. Di jalan tersebut terdapat banyak sekali orang yang berlalu lintas. Ada kereta kalde, ada kereta kuda dan lain-lain, pendek kata jalanan di situ sangat ramai. Kota itu bernama Loya Chie, adalah sebuah kota yang letaknya paling timur dari Provinsi Cenghai. Bila jalan lebih kurang 10 li lagi, orang akan sampai di perbatasan Kamsiok. Kedua orang itu terus mengasoh sambil memakan tiam kuah yang baru dibeli tadi. Tiba-tiba dari belakang pohon besar itu terdengar orang bernyanyi, bunyinya begini. 1, 2, 3. Salju di puncak gunung, 4, 5, 6. Di atas tanah tiada tapak kaki, bulan 7 dan 8. Paling enak melakukan perjalanan, bulan 11. Kulit pohon pada merekah. Wahai orang yang melakukan perjalanan, engkau harus ingat dan waspada. Bunyi nyanyian itu sangat menusuk pendengaran, tiba-tiba terdengar suara lain. Apa maksud nyanyian saudara itu? Aku tidak mengerti. Ini adalah lagu rakyat Cenghai, Kokoh Noor, yang mengatakan, bahwa setiap orang yang melakukan perjalanan di Cenghai, dalam setahun, hanya bulan 7 dan 8 dapat melakukan perjalanan, selebihnya bila tidak kelewat dingin, tentu sehari suntuk akan turun hujan, mengertikah kau tanya orang tadi yang menyanyikan lagu itu. Engkau sungguh seorang yang pandai, coba kau terkah aku lebih cepat atau paderi itu yang lebih cepat. Dalam hal ini aku tidak dapat memastikannya. Sebaliknya kita pergi ke sana untuk melihatnya. Ketika Ong Fong asik mencuri dengar percakapan itu, tampaklah olehnya, dari balik pohon keluar dua orang. Yang seorang kira-kira berumur 30 tahun, berwajah putih dan tidak berjenggot, memakai baju panjang yang berwarna hijau, berpakaian secara orang pelajar. Yang satunya lagi adalah seorang yang berumur lebih kurang 17 tahun, juga memakai baju hijau, sedang memikul buku, ia rupanya menjadi kacung dari orang pelajar itu. Sambil berjalan si pelajar menggoyang-goyangkan kipasnya. Dari mulutnya tetap mengeluarkan nyanyian, bagaikan seorang yang mabok. Sedangkan si kacung sambil mendengar, ia terus saja memuji menyampaikan rasa kagumnya. Demikianlah dengan beriringan mereka lewat di muka Ong Fong. Sedangkan Ong Fong dari tadi mendengarkan nyanyian itu dengan seksama. Tiba saja suara nyanyian itu berhenti. Ong Fong lantas berpaling untuk melihat si pelajar. Sedangkan si pelajar juga rupanya sedang memperhatikan dirinya. Empat meter bentrok. Si pelajar lalu menghentikan langkahnya, kemudian ia berdiri antara lima sampai enam tindak jauhnya dari tempat Ong Fong. Satu dua tiga. Salju di puncak gunung, empat lima enam. Di atas tanah tiada tapak kaki, bulan tujuh dan delapan. Paling enak melakukan perjalanan, bulan sebelas. Kulit pohon pada merekah, wahai orang yang dikasihi. Ternyata engkau berada di sini. Sambil menyanyi ia terus pandang nona kita, sehingga Ong Fong jadi malu, ia lantas menundukan kepalanya. Si Kacung sambil tertawa berkata kepada si pelajar. Si Eko, sekali lagi engkau tertarik kepada seorang nona di dataran tinggi, sungguh susah menemui burung Hong. Yang dimaksud dengan burung Hong itu, ialah nona cantik. Setelah berkata demikian, ia lantas menyanyi pula. Wahai orang yang dikasihi. Aku hendak bertanya kepadamu, maukah engkau datang kemari? Bila engkau merasa malu. Aku tidak berkeberatan untuk kesana, ah, ah. Untuk menemani aku di dalam kesunyian dan kedinginan. Setelah bernyanyi demikian, ia lantas tertawa besar. Ong Fong ketika melihat kedua orang ini, yang macamnya seperti seorang yang kegila-gilaan. Nyatalah sekarang mereka sedang menggoda dirinya, mukanya jadi bertambah merah. Ketika ia melihat supeknya, ternyata orang tua itu sedang tidur nyenyak sekali. Ong Fong jadi berpikir, memang sedang kemarin rasa mendongkolku masih belum hilang, kebetulan hari ini aku bersuah dengan kedua manusia ini. Akanku pukul dulu mereka, baru kemudian ku beritahukan kepada supek. Setelah mengambil keputusan ini, ia lantas berdiri dan kemudian sambil tertawa dia berkata, Tai Siok, Paman, nyanyianmu sungguh sangat enak didengar, bisakah engkau menyanyikan sekali lagi sambil berkata demikian, sebelah tangannya dimasukkan. Ketempat senjata Tiat Lian Chu, Tiat Lian Chu sama dengan bunga padamah teratai besi. Mendengar ini, orang pelajar itu jadi tertawa berkakakan, sambil menggoyang-goyangkan tangannya, ia berkata, Nona, laguku banyak sekali, ada satu yang bernama Hang Hang Iehwi atau burung hang terbang adalah yang ternak, apakah engkau suka mendengarnya? Suka, suka jawab Oufong dengan cepat. Si pelajar sudah lantas mementangkan mulutnya, baru saja hendak mulai menarik suara, tiba-tiba di depan matanya melesat beberapa benda yang bersinar, sekumpulan Tiat Lian Chu menuju rongga mulutnya. Yang dibarengi oleh bentakan Oufong, hai orang hutan, silahkan engkau memakan semangkok gulai Tiat Lian Chu ku, supaya kelak suaramu jadi lebih merdu. Tapi si pelajar dam di tempatnya yang semula, sedikit pun tidak bergerak. Baru ketika Tiat Lian Chu telah berada di kira-kira lima dim lagi mengenai tubuhnya, ia lantas mengibaskan baju panjangnya, entah dengan menggunakan kira bagaimana, tahu-tahu semua Tiat Lian Chu telah berada dalam tangannya. Hati Oufong jadi semakin panas, ia lantas mencabut pedangnya, kemudian membentak. Kembalikan Tiat Lian Chu ku. Baru kemudian kita bertempur 300 jurus. Maaf, aku tidak bisa mengembalikannya. Nona engkau, sungguh gagah. Silahkan Nona melawan Kacung ku ini, karena pada saat ini aku tidak mempunyai tempo untuk itu setelah berkata, demikian, ia lantas sudah hendak melangkah pergi. Tetapi telah keburu dicegah oleh Oufong. Maka terpaksa si pelajar berkata lagi, Nona, lebih baik kita memakai aturan. Orang semacam engkau ini mana bisa tahu aturan si Kacung sudah lantas turut campur. Baru pertama kali aku melihat seorang Nona yang gemar berkelahi. Saat itu si pelajar telah berkata, Bila engkau mau berkelahi dengan aku, ada satu syarat yang harus kau penuhi. Apa syaratnya? Tanya Oufong dengan heran. Ciumlah aku jawab pelajar itu sambil cengar-cengir. Saat itu juga muka Oufong menjadi merah, ia tidak dapat pula untuk mengendalikan gusarnya, pedangnya lantas ditusukan. Tetapi serangan ini, yang dengan mudahnya dapat dihindari oleh pemuda pelajar itu. Melihat serangannya yang pertama gagal, Oufong menyerang kembali. Melihat serangan ini, pemuda pelajar itu lantas berkata, sungguh ganas kembali ia menyingkir dua langkah ke belakang. Sedangkan Oufong jadi semakin panas, ia lalu menyerang pula. Kali ini ia menggunakan Tianou Cha Pechou atau 18 gerakan dari Tianou, serangannya itu satu sama lain mempunyai hubungan sama lain yang ngerat sekali. Sehingga memaksa si pelajar sebentar harus menyingkir ke timur dan sebentar lagi ia harus mengegos ke barat. Namun begitu, ia masih sempat berkata, baik kita berdamai saja, aku menyanyi, bila engkau tidak suka mendengarnya, boleh tutup kupingmu, untuk apa sampai memugul orang? Bila engkau menganggap itu semua kesalahanku, aku toh sudah mempersilahkanmu untuk melakukan penyerangan kepada diriku sampai 10 jurus. Betul. Orang telah mengaku salah, Fong Jie, jangan turun tangan lagi, entah dari kapan, Lali Atau telah berdiri di belakang. Oufong, sambil menarik Oufong ia lantas berbisik, lihat sebelah sana, Begitu melihat, ia lantas menampak, di depan pohon berdiri tiga orang, ada yang jangkung, ada pula yang cebol. Di tangan mereka masing-masing memegang sebelah golok dan semuanya sedang memandang kepada Oufong. Si Ete, jangan kau bermain dengan nona kecil itu, mari kita pergi, kata salah seorang di antaranya. Ia jawab si pelajar. Setelah itu ia lalu berkata kepada Oufong, Fong, nona sampai jumpa pula. Sesaat kemudian mereka telah berjalan jauh sekali. Oufong jadi termangu-mangu karenanya. Kuan Si Liu Can semuanya sudah datang, untuk apa berkelahi. Lagi demikian kata Lali Atau. Dengan gemasnya Oufong berkata pelajar itu sangat jahat, ia menghina aku. Sudahlah, pelajar di Peking lebih jahat lagi. Di sebelah barat kota Peking, Pakhia, terdapat sebuah tempat yang ramai sekali, bernama Semki Tiam, Toko 3. Tempat ini merupakan inti untuk pergi ke provinsi sebelah barat dari daratan Tiongkok. Setiap hari banyak pelancong yang datang ke situ. Mulai dari Saudagar, Opas, sampai ke Menteri, Paderi, Pendeta dan sebagainya. Walaupun tempat ini kecil, tetapi sangat makmur. Los Men dan Rumah Makanlah yang paling banyak terdapat di situ. Di antaranya yang paling banyak tetamunya dan terkenal ialah C. Siang Lou. Bila orang sudah pernah pergi ke sana, pasti akan mengetahui nama ini. Karena mereka pasti telah mencobakan Sate Kambing Istimewa serta Soat Tiao Chiu atau Arak Burung Raja Wali Soju dari Si Cong Yang Wangi. Pada suatu pagi, ada dua orang tamu yang memasuki C. Siang Lou dengan tergesa-gesa. Yang kesatu adalah seorang tua yang berjenggut hijau dan bermuka merah, umurnya ditaksir lenih kurang 50 tahun, yang seorang lagi bermuka putih dan tak berjenggut, ia adalah seorang pemuda yang bertubuh kecil, umurnya lebih kurang 23 tahun. Kedua orang tersebut belum membuka suara, si jongos telah satu persatu memperkenalkan makanannya. Tidak terasa mereka jadi tertawa. Tiba-tiba si orang tua berkata kami adalah tetamu, kami mau makan barang apa yang bisa dimakan, kau sembarang menyediakan sate kambing atau sate babi, tetapi jangan sediakan arak. Orang tersebut memakai dialekin lem maka dengan susah payah akhirnya si jongos baru bisa memahami maksud orang itu. Dengan membuka lebar-lebar matanya ia lalu berkata, Hek Jin, cuontamu, datang ke sini bukan untuk mencicipi sate kambing dan soat tiaw. Kau tuli? Setelah kinyang, kami masih hendak melakukan perjalanan, kata orang muda sambil tertawa. Si jongos lantas mengiakan dan kemudian berlalu. Tidak lama kemudian, si jongos telah menyediakan nasi dan sayurnya. Kedua orang itu melahap dengan nafsunya. Tak lama kemudian, semua barang yang disediakan telah pindah ke dalam perut kedua orang itu. Ketika si orang tua hendak membayar, tiba-tiba masuk lebih kurang sepuluh orang. Mereka lalu mengetok meja dan memanggil jongos supaya lekas menyediakan daging dan arak. Si jongos jadi bingung, tiba-tiba seorang di antaranya, yang rupanya menjadi pemimpin dari rombongan itu berkata, Hai jongos, engkau jangan memandang rendah orang, apakah kau kira kami tidak dapat membayar harga soat tiaw? Cepat bawa kemari. Baru saja si jongos hendak menjelaskan, tiba-tiba ia telah kena digaplok oleh lelaki yang kasar itu, kemudian katanya, Apa engkau tidak lihat kami adalah dari engseng tiaw kie? Kamu yang berjualan di kota tidak kenalkah engkau kepada ku jia yakin pocu? Mengapa engkau ini hanya mengantarkan sate kambing? Mana soat tiawnya? Sedang si jongos memaksakan diri untuk tersenyum, kemudian baru berkata, Jia, soat tiaw itu, diam. Lekas sediakan. Sudah kami terangkan bahwa soat tiaw itu masih. Tiba-tiba sebelum suara jongos itu habis diucapkan, terdengar suara plok, si jongos ditampar sekali lagi. Sehingga ia harus mundur sepuluh tindak lebih, kemudian ia tidak dapat mempertahankan dirinya lagi, jatuh ke tanah. Giginya rontok tiga buah, dari mulutnya mengalir darah segar. Sedangkan kuasa rumah makan itu melihat keadaan demikian. Ia lantas berkata, Ku jia, maafkan kami. Hari ini kami tidak bisa menyediakan soat tiaw kesukaan tuan, karena barangnya belum tiba. Sudah jangan banyak omong, lekas sediakan arak entah tuan suka arak yang macam apa. Orang itu tidak lantas menjawab, matanya ia sapukan ke seluruh ruangan rumah makan. Tiba-tiba tangannya menunjuk ke suatu sudut sambil berkata, Sungguh bagus perbuatanmu. Engkau bilang soat tiaw sekarang sudah habis, bukankah itu soat tiaw? Hati kuasa rumah makan itu jadi dakdekduk tak keruan, dengan tertawa pahitia lalu berkata, Harap jia jangan marah, barang tersebut hanya tinggal segelas dan telah dipesan lebih dulu oleh taisu itu. Orang tersebut lantas memperhatikan kemeja itu. Maka tampaklah olehnya, yang satu adalah seorang lama gemuk dan satunya lagi adalah seorang nona. Ternyata mereka berdua adalah Laliatou dan Oufong. Orang tinggi besar itu lalu tertawa, kemudian ia berpaling kekuasa rumah makan itu dan berkata, Engkau boleh menukar soat tiaw itu dengan dua cawan arak. Aku rasa tidak bisa dilakukan dengan demikian saja. Kenapa tidak? Apakah aku tidak akan membayar barangmu itu? Lekas pergi. Setelah berkata demikian, orang tersebut lantas mendorong kuasa rumah makan itu, sehingga orang yang disebut belakangan bagaikan melesatnya anak panah jatuh di kaki Laliatou. Oufong menjadi sangat gusar. Sedangkan Laliatou lantas mengangkat si kuasa itu, yang ternyata telah jatuh pingsan. Baru setelah diurut ia menjadi sadar. Kembali. Maka sambil menangis kuasa itu berkata, Taishu tolonglah aku. Sedangkan orang yang dipanggil Kujieya telah datang menghampiri. Tetapi setelah tiba di depan Oufong, ia jadi berhenti sejenak, kemudian dengan menyengir ia berkata, Aha, rupanya nona kecil ini sungguh tidak dapat dicelak. Apakah kalde gemuk ini engkongmu? Sungguh seperti sekuntum bunga yang harus berada di antara kotoran kebau, setelah berkata demikian, ia lantas mengulurkan tangannya untuk merabah wajah Oufong. Tidak sangka, sebelum tangannya sampai ke tempat sasaran, segelas Soat Tiau melayang ke mukanya. Di samping itu terdengar pula orang membentak, Soat Tiau ini aku serahkan kepadamu. Kemudian terlihat muka orang itu jadi penuh dengan Soat Tiau. Sedangkan Oufong dengan tidak menunggu sampai orang itu bersiaga, telah menyerang dada lawan, maka tak ampun lagi orang tersebut terpental sampai beberapa tindak. Bila saja orang itu tidak mempunyai kepandayan yang tinggi, ia pasti akan cacat seumur hidupnya. La Liat Tau menjadi sangat marah ketika mendengar rejekan orang, tetapi sebelum sempat dia umbar marahnya, dia melihat orang tersebut telah kena dihajar oleh Oufong, maka sedapat mungkin dia tetap sabarkan diri. Mulutmu saja yang besar, kali ini engkau jatuh di tangan Oukou Niyo, jangan harap engkau dapat main gila lagi bentak Oufong. Sedangkan orang tersebut setelah kena dipukul jatuh, cepat-cepat bangun kembali. Dia berdiam di Peking selama 10 tahun lebih, belum pernah dijatuhkan orang secara begitu, maka dia lantas membentak, Hai orang Liulan, kamu dari mana? Sampai berani. Menghina kami dari engseng Piau Kie, baik, baik bila hari ini aku tidak bikin mampus padamu, jangan panggil aku Kim Po Chu lagi. Setelah berkata demikian, dia lalu menghadang di pintu, kemudian membentak lagi, Kalde, lekas beritahu namamu. Bajingan, jangan engkau jual lagak di sini. Sekarang aku hendak bertanya kepadamu, kenapa engkau tidak berani melawan Oukou Niyo kata Siau Bianhut Seraya tertawa dingin. Kupiau menjadi amat gusar, dengan mengeluarkan suara keras dia menerkam. Sedangkan Laliatou tidak dapat mengendalikan sabarnya pula, tangan kanannya dia sanggahkan ke arah lawan. Sedang tangan kirinya dengan menggunakan gerakan liucian Heesan atau air terjun turun gunung mengarahkan jalan darah Kupiau. Kupiau juga bukan seorang yang lemah, setelah mengegoskan serangan, dia kemudian melompat ke pinggir sebelah kanan badan Laliatou dengan menggunakan tipu hengintoan hang atau awan melintang mematahkan puncak gunung, diarahkan ke bahu sebelah kanan Laliatou. Aku mau lihat bisakah engkau membunuhku dengan serangan itu ejek Laliatou. Sehabis mengejek begitu dia tidak minggir ke samping atau mundur ke belakang, diam saja di tempatnya untuk menantikan serangan lawan. Begitu serangan Kupiau hampir mengenai sasaran, tiba-tiba lawannya dengan mengenakan ujung bajunya untuk memusnahkan serangan itu. Kupiau adalah seorang kawakan, maka dia lantas menginsyafi bahwa lawannya mempunyai kepandayan asli dan tinggi. Maka sebelum tangannya kena dikebut dia cepat-cepat menarik kembali serangannya. Tetapi Laliatou dapat berlaku lebih cepat lagi, kaki kirinya dimajukan ke muka, sedangkan bajunya lantas dikibaskan ke depan, serangan itu bukan saja sangat cepat pun dahsyat sekali. Kupiau adalah murid dari Kuansi Tai Tiat Lian, rantai besi besar, nama gelaran, Ang Leong, pengalamannya sangat luas, kepandaiannya juga tidak lemah. Maka ketika mendapat serangan itu, walaupun dia tahu dia bukan menjadi tandingan lawan, tetapi dia memaksakan diri untuk menangkis serangan itu dengan Ang Kikun atau pukulan dari keluarga Ang, yang menyebabkan dia jadi menjerit dan terpental, rasa nyeri dan panas sampai menusuk-nusuk hatinya. Kali inilah Laliatou memang tidak mau mencelakai jiwa Kupiau, dia hanya menggunakan 3-4 dari tenaga aslinya untuk menggempur syorang Shiku. Sedangkan Kupiau menyalahkan maksud orang, dia menjadi gusar sekali, kemudian dia meneriaki kawan Mia, saudara-saudara dari keluarga loh, mari kita keroyok kepala kalde ini. Setelah berkata demikian, dia lantas mencabut sebuah tiat lian, rantai besi. Tiat lian ini panjangnya lebih kurang 1 meter. Biasanya dilibatkan di pinggang dengan memakai kaitan baja yang dikaitkan satu sama lain. Bila kaitan itu dibuka, maka orang segera dapat menggunakan rantai besi itu. Ini adalah suatu kepandayan khusus dari Kuan Siang Leong. Sedangkan saudara dari keluarga Lok adalah, Lok Kang, Lok Ho dan Lok Hai. Mereka adalah penjahat besar dari Pemsi. Kali ini mereka diundang oleh Heng Seng Piau Kiai untuk bantu mengantarkan suatu barang yang amat berharga. Maka ketika mendengar Kupiau meneriaki mereka, mereka lantas maju dengan serentak sambil mencabut senjata masing. Masing. Senjata mereka semuanya sama, ialah sepasang kapak. Pembantu Kupiau lainnya juga maju untuk mengerubuti Laliatau. Laliatau mengetahui, bahwa segerombolan orang ini, pasti bukan orang baik-baik, dia lantas mengambil keputusan untuk memberi pengajaran kepada mereka, supaya dikelak kemudian hari mereka tidak berani lagi sembarang menghina orang. Laliatau lantas mencabut pedangnya, kemudian membentangkan ilmu Tian O'u Kiam Hoat melawan musuhnya itu. Kepandayan orang-orang dari keluarga Lok berada di atas kebiasaan Kupiau, ditambah pula pembantu Kupiau, bila dilihat posisi mereka pada saat itu, Laliatau pasti akan mengalami kekalahan. Tetapi keadaan memang suka berada di luar dugaan manusia, pedang Laliatau itu ternyata sangat dasyat. Dia dengan menggunakan kepandayan menunjuk ke timur menghantam ke barat, Kiam Hoatnya Kian Lama Kian hebat permainannya. Sampai akhirnya hanya segulung sinar putih yang melindungi tubuhnya, sehingga senjata lawan tidak bisa mendekati tubuhnya, apalagi melukainya. Sesaat kemudian, O'u Fong melihat Kera berkelahi supeknya, ia jadi amat khawatir kalau paman gurunya itu kena dicelakai oleh musuhnya, maka ia lantas melontarkan beberapa buah hui tu, diarahkan ke Kupiau dan ketiga saudara Lok. Sedangkan orang tua dan pemuda yang duduk di sebelah belakang, waktu itu si pemuda sedang merabat pedangnya, sedangkan si orang tua lantas mengisiki, supaya pemuda itu jangan membantu pihak manapun. Kemudian orang tua itu kembali mengisiki si pemuda dan tampaklah kini di wajah si pemuda. Menunjukkan roman yang sangat terperanjat. Dia lantas memandang ke arah Laliatou, dia bagaikan menaruh simpati kepada ilmu pedang lama gemuk itu. Sesaat kemudian ia berpaling ke arah O'u Fong sambil melontarkan senyuman manis. Kembali hati O'u Fong jadi panas, pikirnya, bila kelakuan orang ini seperti Kupiau, akan aku hadiahkan dia tiga batang pedang terbang. Di lain pihak Kupiau karena mengira posisinya lebih menguntungkan dari pihak lawan, maka dengan sombongnya dia berkata, Taisu Tumpang tanya di mana tempat tinggalmu dan apa gelaranmu. Supaya sebentar bila telah kami antarkan ke sorga kami dapat memperingati kematianmu setelah berkata demikian, Kupiau lantas tertawa berkahkahan. Untuk apa saudaraku menanyakan hal ihwal kalde gemuk ini selalokhai? Setelah berkata demikian, Lokhai lalu menggempur pula dengan menggunakan kedua kapaknya. Setelah membiarkan serangan itu lewat, Laliato lalu berkata, Terima kasih atas kemuliaanmu, aku tidak perlu akan pertolonganmu. Setelah berkata demikian, ilmu pedangnya lantas berubah, ia lantas mementangkan Nukkeng Kepeco atau sungai mengamuk dalam delapan belas gerakan. Ilmu Nukkeng Kepeco ini adalah ilmu pedang tunggal dari ilmu Tian Oupei, bisa digunakan dalam gerakan cepat ataupun perlahan, gerakannya satu sama lain saling berhubungan. Bila telah selesai memainkan seperangkap, dengan segera dapat dimulai dengan seperangkap lainnya, dengan perubahan yang tiada taranya. Ilmu pedang ini makanya diberi nama Nukkeng Kepeco atau sungai mengamuk dalam delapan belas gerakan, adalah untuk melukiskan, bahwa permainan pedang tersebut seperti gelombang sungai yang sedang mengamuk, sebentar ke atas dan sebentar ke bawah. Lok Ahai tidak mengetahui kehebatan serangan itu, sambil berkelahi ia terus mengejek. Tetapi tiba-tiba dari belakang terasa ada angin dingin menyamber. Entah dari kapan Laliatou telah berada di belakangnya. Dengan menggunakan gerakan hengtu soat san atau melintasi gunung salju Laliatou mengarahkan pedangnya ke bawah kening lawan. Lok Ahai menjadi sangat terperanjat, cepat-cepat ia menghindarkan diri dengan menggunakan hoan sin pesan atau membaliki tubuh menimdihi gunung ia balik menyerang ke bahu Laliatou. Todak taunya serangan Laliatou tadi adalah sebagai tipu belaka, kini ketika ujung kapak hampir mengenainya, ia lantas mengulurkan tangannya, sehingga menyebabkan sebuah kapak terlepas dari tangan pemiliknya dan mengenai seorang pembantu kupiau, tak ampun pula ia lantas binasa. Laliatou tidak berhenti sampai di situ, dengan menggunakan gerakan hengkok hui eng atau burung eng melintasi lembah ngarai, ia menerjang loko, yang menyebabkan loko jadi jatuh ke tanah dan tangannya ketusuk pedang Laliatou. Tipu hengkok hui eng ini dipergunakan lagi oleh Laliatou, kali ini yang menjadi sasaran ialah para pembantu kupiau, beruntun tiga kali ia menyerang, setiap serangan mesti membawa suatu mangsa. Dalam sekejap mati saja Laliatou telah berhasil mengalahkan enam lawan, maka kemudian dengan wajah berseri-seri ia berkata, Apakah tadi, ku jia tidak perlu mengantarkan aku ke si Chong Tianou pula, percayakah hengkau sekarang tanda seru? Mendengar ini, kupiau menjadi sangat terperanjat, ia tidak menyangka bahwa Tianou Kiyahiyap atau orang gagah dari Tianou bisa muncul di Tionggoan, dataran Tiongkok. Sedangkan si orang tua dan pemuda yang duduk di sebelah belakang itu pun jadi terkejut. Si pemuda tak hentinya menatap Ong Fong. Sedangkan Ong Fong karena melihat supeknya telah unggul dalam pertarungan itu, ia jadi berlegah hatinya. Di samping itu, ia jadi sangat mendongkol akan kelakuan pemuda yang tidak tahu adat itu. Ia lantas mengangkat tangan kirinya, melontarkan sebuah hui tu, golok terbang, sambil membentak, lihat golok. Mendapat serangan ini, pemuda itu hanya tertawa saja, sambil berdiri ia mengangkat tangan kirinya untuk menyambuti hui tu itu dan kemudian dimasukkan ke dalam bajunya. Melihat ini, Ong Fong jadi semakin panas hatinya, kemudian dengan gemasnya ia berkata, engkau selain kurang ajar, masih berani menyolong golok terbangku lagi. Ah, engkau jangan sembarang memfitnah orang. Bukankah tadi golok terbangmu ini engkau yang memberikan kepadaku? Maka aku tidak ada lain jalan, selain menerimanya. Suara pemuda itu amat halus. Seperti suara seorang nona. Ong Fong sangat benci kepada suara yang seperli banci itu, sedikit pun tidak bersemangat. Maka ia lalu mementak lagi apakah engkau tetap tidak mau mengembalikan barangku? Tidak akan ku kembalikan, selain bila engkau, dia yang memintanya pemuda itu lalu menunjuk ke arah lali atau Ong Fong menjadi sangat gusar, dengan tidak mengatakan suatu apa, ia lantas memukul pemuda itu. Nona kecil, tidak malukah engkau pada siang hari memukul orang EJ, si pemuda seraya mengeguskan diri dari serangan Ong Fong. Muka Ong Fong menjadi merah padam, ketika melihat serangannya yang pertama tidak membawa hasil, kembali menyerang pula. Sedangkan si pemuda sambil tertawa telah berkata kembali, Bila aku mengiringi untuk bertempur, semua orang yang berada di sini akan menertawai aku, bahwa aku menghina wanita setelah berkata demikian, ia kembali mengegosi serangan si Nona. Pada saat itu lali atau telah berada di atas angin, tetapi begitu ia melihat keadaan Ong Fong, ia jadi sibuk. Entah keponakan muridnya itu akan menang atau kalah. Maka cepat-cepat ia membentangkan Nuk Kang Kepeco untuk menggempur Kupiau. Didesak begitu, mau tak mau Kupiau harus menghindari ke samping, kemudian ia menyabatkan tiat liannya ke kepala Laliatau dengan menggunakan ilmu Tokpek Hoasan atau memelaburung Hoa dengan tangan tunggal. Laliatau dengan mudahnya dapat mengegoskan serangan itu. Saat itu telah mendatangi beberapa pembantu Kupiau. Dengan cepat lali atau membalikkan tubuhnya, kemudian membentak, kena. Tiga orang pembantu Kupiau telah kena ditotok jalan darahnya, seperti seekor ular mereka jadi pada jatuh ke tanah dan tak bisa bangun pula. Lokong ketika melihat Lok Huluka, ia menjadi gusar sekali, ia lalu menerjang dengan tangan kanannya sambil menggunakan gerakan Yeiho Soutian atau obor membakar langit sedangkan tangan kirinya ia menggunakan Sin Leong Jut Hai atau ular naga sakti keluar dari segara kedua kapaknya diarahkan ke kedua bahu Laliatau. Kupiau dan Lok Hai tidak mau ketinggalan, mereka masing-masing menyerang bagian pinggang dan bagian bawah Laliatau. Demikianlah Laliatau sekaligus diserang dari ketiga jurusan. Tetapi ia tetap tenang. Dengan menggunakan Cun Mahun Siai atau kuda pusaka membagi jebros pedangnya ditabaskan ke jari tangan kesebelah kiri Lok Keng. Lok Keng lantas menarik tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya dimajukan untuk mengampak bahu kiri Laliatau. Maka tampaklah sekarang, bahwa Laliatau mengangkat tangan kanannya, kemudian diarahkan ke dadanya lawan. Lok Keng tidak berani menyambutkan serangan ini, cepat-cepat ia mengaguskan ke samping. Laliatau dengan menggunakan kesempatan ini melompat keluar dari kalangan pertempuran, gerakan itu sangat cepat yang membuat kapak Lok Keng dan senjata rantai besi menyerang tempat kosong. Tiba-tiba Laliatau menyerang pula, dengan serangan tunggal terus mendesak Kupiau, membuat Kupiau mau tak mau harus mundur ke belakang. Laliatau melihat satu musuhnya telah mundur, ia lantas menyerang lawannya yang seorangnya lagi. Yaitu Lok Hai dengan menggunakan gerakan Kang Tae Jin Leong atau di dasar segara adalah tempat peraduan ular naga, dan tiba-tiba terdengarlah suara bentrokan yang amat keras, menyebabkan kapak Lok Hai kembali terlepas dari cekalannya. Tangannya jadi sangat panas dan nyeri sekali yang membuat ia jadi tidak berani maju lagi. Sedangkan hati Lok Keng jadi amat panas, dengan tidak memperdulikan jiwanya lagi, ia lantas menyerang Laliatau dengan sekenanya. Sedangkan Kupiau menginsyafi, bila mereka melawan terus mereka tidak akan untuk dalam posisi selanjutnya. Karena ia menteriak ke kawan-kawannya, angin kencang, berhenti, perkataan angin kencang adalah bahasa rahasia dari kalangan Kang Ou ataupun dari kalangan Hek Tu, kalangan hitam penjahat, yang berarti mundur. Setelah berteriak demikian, Kupiau sudah hendak mengangkat langkah seribu. Sedangkan Lok Keng karena melihat kedua saudara mudanya kena dilukai oleh lawannya, ia tidak memperdulikan peringatan kawannya itu, dengan gemasnya ia kembali menyerang dengan kedua buah kapaknya dengan masing-masing menggunakan tipu Lui Chin Kuan Huk atau jarum menembusi kayu dan tiat saw hengkeng atau rantai besi melintang sungai dengan serangan itu dilakukan dengan cepat. Sedangkan Laliatau dengan mudahnya mengagus serangan tersebut, kemudian membentak, hendak lari ke mana? Tiga buah liancu melayang, menuju ketiga jalan darah Kupiau. Sedangkan Kupiau ketika mengetahui di belakangnya menyamber rangin dingin, cepat-cepat ia mengaguskan diri ke samping. Ia berhasil menghindari dua buah liancu sedangkan yang satu lagi nancap ke paha kirinya. Dengan tidak memperdulikan rasa sakit, ia terus saja lari menuju ke tempat di mana kudanya diikat. Setelah naik ke atas kuda, dengan tidak memperdulikan sesuatu apa, ia lantas mengaburkan kudanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!